Sampai jumpa. Hal ini terampil dari Lukas Pasal yang ke-6 ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-36. Lukas Pasal yang ke-6 ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-36. Kasihilah musuhmu, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku, aku berkata, Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Kasihilah musuhmu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkanlah juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu, dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti bapamu adalah murah hati. Sahabat Tadibi ayat Mas Renungan hari ini, terambil dari Lukas Pasal yang ke-6 ayat yang ke-27. Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Judul Renungan kali ini, dijama oleh Kasih Karunia, ditulis oleh Sherry dan Fauci. Sahabat Tadibi, novel Life Anger berjudul Peace Like a River, damai bak aliran sungai, berkisah tentang Jeremia Land. Seorang ayah tunggal beranak tiga yang bekerja sebagai petugas kebersihan di sebuah sekolah. Sebagai seorang yang beriman teguh, Jeremia pernah mengalami sejumlah mujizat, tetapi tidak jarang imannya juga diuji. Sekolah tempat Jeremia bekerja dipimpin oleh Chester Holden, pengawas kecam yang memiliki kelainan kulit. Meskipun Jeremia sangat rajin bekerja, Holden tetap ingin menyinggirkannya. Suatu hari di depan para murid ia menuduh Jeremia mabuk, lalu memecatnya, sungguh memalukan. Apa tanggapan Jeremia? Ia bisa saja memperkarakan pemecatan itu atau melaporkan atasannya. Ia bisa juga pergi tanpa banyak ribut dan menerima ketidakadilan itu. Jika itu terjadi pada Anda, apa yang mungkin Anda lakukan? Yesus berkata, Kata-kata yang sulit ini tidak dimaksudkan untuk membenarkan kejahatan atau melarang orang mencari keadilan. Sebaliknya kita dipanggil untuk menjadi sama seperti Allah, dengan bertanya lebih dalam. Bagaimana saya dapat menolong musuh saya agar ia berubah menjadi seperti yang Allah kehandaki? Jeremia menatap Holden sesaat, lalu menggulurkan tangan dan menyentuh wajahnya. Holden mundur sedikit dengan sikap defensif, lalu merabah dagu dan pipinya sambil terheran-heran. Sakit kulitnya sembuh seketika. Ia telah dijama oleh kasih Karunia. Sahabat Odibi, apakah reaksi pertama Anda bila berada dalam situasi seperti yang dialami oleh Jeremia? Bagaimana Anda dapat menolong orang yang sulit sehingga ia bisa lebih dekat kepada tujuan Allah bagi mereka? Tuhan, ketika kau diperlakukan buruk dan tidak adil, tunjukkanlah kepadaku bagaimana aku dapat menolong musuhku untuk lebih mengenal-Mu. Jika Anda ingin mendapatkan buku renungan ini dalam bahasa Indonesia, Inggris, atau Mandarin, WhatsApp kami di 0878-7878-9978 atau email indonesia.odb.org. Persembahan kasih dari Anda memampukan Our Deliberate Ministries menjangkau orang-orang agar diubahkan. Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih.